bangun bangunkan semua anak-anakmu yang punya hak untuk memilih ini bukan main-main nih ini bukan main-main lagi ini sudah pada puncaknya sekarang sebentar lagi akan masuk pada puncaknya kita kita lihat di Indonesia, kita lihat di Kalimantan ini di Ketapang, di Singgawang kira-kira Cina-Cina sudah banyak atau belum? makin banyak atau makin berkurang? badannya kecil atau makin tegak badannya? hati-hati kau jangan main-main kalau kau salah, kalau kau salah dalam memilih, kau siap akan dibunuh satu persatu, betul? ini bukan hoak, kami dari peron pembela Islam kita ada datanya semua kita punya data semua, bukan asal-asalan kalau kita ceramah, kalau kita dakwah kalau kita menyampaikan tidak ada hoaknya, tidak ada bohongnya semua sesuai fakta tanggal 17 kalian bangun semua bangun, bersihkan tubuhmu wuduk dirimu kemudian kau kumpul di masjid seluruhnya siap kumpul di masjid siap kumpul di masjid siap solat berjamaah siap solat tahajud kemudian subuh berjamaah siap berjikir bersama sampai pada tanggalnya, pada jamnya kau pergi ke tempat TPS apa arti TPS? tusuk Prabowo tusuk Prabowo tusuk Prabowo di senggawang ini nomor satu atau nomor dua? satu atau dua? satu atau dua? coba berdiri, saya mau lihat kita survei malam hari ini berdiri, berdiri yang tidak berdiri berarti kecebong yang tidak berdiri berarti panteng yang tidak berdiri berarti komunis angkat tangannya semua yo, yang di panggung berdiri semua angkat tangannya semua siap menjemput kemenangan siap mendukung Prabowo siap memenangkan presiden yang baru siap mencampur imam besar 2019 2019 2019 takbir 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 selalu alam nabi tentang kejadian video yang viral kemarin jadi untuk video viral kemarin dari kami dari kepolisian resort singgawang telah mengambil langkah-langkah dari kemarin yaitu bekerja sama dengan Pak Noah Cam dan Pak Waslu karena ini domainnya pemilu apa-apa yang disampaikannya itu kaitan dengan pemilu kita sedang berkoordinasi hari ini dan sudah ditindaklanjuti dan diproses apakah memang ini masuk ke rana tindak pidana pemilu atau tidak dan semuanya itu berada di di Gakumdu dan Bawaslu selanjutnya ada juga kata-kata penceramah yang bisa mengandung ujaran kekucian kita sedang mendalami oleh penyidik kita bekerja sama dengan Polda Kalimantan Barat dan ini sedang diproses dan seperti yang diberitakan sebelumnya mungkin viral ini sudah diambil tindakan oleh kepolisian dan masyarakat ini minta tenang karena kita melakukan penindakan sesuai dengan aturan yang ada terumas kepaduan Pak Kapurus tentang ini beredar video yang tadi malam dikirir sana jadi beliau begitu video itu dikirim beliau langsung datang ke lokasi beliau koordinasi dengan pihak Panwas Cam untuk ya susah-susah kemarin kita juga ada pengamanan di sana Mitra Umas jadi kita pengamanan di lokasi jadi kebetulan saya tim dokumentasinya saya juga ada videonya kemarin setelah video itu saya dapat langsung saya kirim ke beliau beliau langsung datang ke lokasi untuk melihat acara tersebut Mitra Umas tetap tenang tetap waspada yang ngomong seperti itu bukan orang Singkawang orang Singkawang saya yakin orangnya mantep-mantep kita tertopota tertoleransi di Indonesia jangan mudah terprovokasi serahkan semuanya kepada Polres Singkawang dan insyaallah kita akan melakukan upaya upaya hukum kalau memang ditemukan ujar kebencian karena harus melihat dari atau memanggil saksi ahli jadi Mitra Umas tetap tenang tetap sabar-sabar berjalannya aktivitas seperti biasa Polres Singkawang menjamin keamanan masyarakat kota Singkawang Mitra Umas jangan kemana-mana nanti jam 10 saya akan melihatkan kasus ungkap kasus sebanyak 58 unit mobil yang udah diamantan Polres Singkawang dari masih ada sekitar puluhan lah jam 10 nanti ya Mitra Umas ya Stefan, Can, Chris terima kasih udah ngetik ke saya Eka juga oh iya pada bertanya kenapa videonya gak saya share kemarin jadi Mitra Umas kalau kami ini polisi kami harus bisa menjaga situasi kota Singkawang tetap aman tetap damai kenapa video tidak saya share awal-awal saya takut memicu keributan jadi saya langsung lapor ke pimpinan setelah itu pimpinan yang menindak lanjutinya tau-tau malamnya udah banyak ngetik ke saya lapor ke saya terima kasih buat semuanya yang udah ngelapor sama-sama kita jaga kota Singkawang yang aman nyaman dan kondisi selamat pagi Mitra Umas Baru Singkawang tetap semangat semoga hari ini Tuhan biarkan kita rezeki yang panjang umur yang panjang serta kesehatan yang sangat luar biasa selamat pagi selamat pagi